Apa kabar? Saya Probo Yendarto dan kita saat ini akan berbincang tentang pertimbangan-pertimbangan saat akan merenovasi rumah Kita tahu bahwa seiring dengan berjalannya waktu pasti penghuni sebuah rumah akan mengalami sebuah perubahan manusia-manusianya juga mengalami perubahan pola kehidupan karena tumbuh kembangnya bertumbuh kembangnya anak atau berkurangnya jumlah keluarga Memegang peranan penting dalam menentukan apakah sebuah rumah harus direnovasi Sebelumnya kita harus menyadari bahwa setiap orang atau anggota keluarga yang tinggal memiliki kebutuhan minimum untuk ruang di dalam rumah Apabila standar Nasional Indonesia atau SNI mensyaratkan luasan minimum untuk masing-masing penghuni rumah adalah sekitar 9 meter persegi Kenyataannya pada setiap penghuni pasti membutuhkan lebih dari itu karena sebuah rumah yang baik harus ditunjang oleh fasilitas penunjang lainnya seperti ruang keluarga atau taman yang jelas membutuhkan lebih banyak area lahan saat penghuni rumah sudah bertambah atau bertumbuh ya anak-anak menjadi besar kita memerlukan proses renovasi untuk membongkar rumah atau menambah atau memperbaiki sebuah rumah hal apakah yang perlu kita perhatikan pada saat akan merenovasi mari kita simak ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pada saat mengevaluasi sebuah rumah apakah desain itu sudah ada dan baik untuk dilanjutkan misalnya desain itu berasal dari developer atau rumah yang dibangun atas inisiatif sendiri atau mungkin juga dibantu arsitek pasti memerlukan perencanaan ulang saat merenovasi karena kita tidak bisa merenovasi tanpa merencanakan gitu ya akan lebih baik bila rancangan tersebut dibantu oleh seorang arsitek apakah jumlah total ruangan termasuk taman atau ruang luar yang ada sudah mencukupi kebutuhan penghuni untuk sampai kepada kebutuhan masing-masing orang di dalam rumah tinggal itu kita harus menghitung keseluruhan ruang luas luas ruang-ruang di dalam area rumah dibagi dengan jumlah penghuni ini yang paling standar apabila luas untuk masing-masing penghuni pada akhirnya berjumlah 9 meter sesuai dengan standar nasional Indonesia maka ada kemungkinan rumah tersebut sudah memenuhi memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kuantitas yang dibutuhkan untuk hidup layak itu tapi itu adalah standar nasional Indonesia yang sangat basic namun apabila belum dipenuhi dengan baik karena masalah finansial keluarga yang sebelumnya belum bisa membangun rumah dengan luasan yang cukup maka kita perlu mempertimbangkan untuk menambah luas area rumah selain masalah kuantitas yang berhubungan dengan luas area rumah kita juga perlu memperhatikan masalah lain misalnya bagaimana penghuni di dalamnya tinggal seringkali penghuni merupakan banyak orang dengan umur yang berbeda-beda yaitu orang tua dan anak-anak masing-masing membutuhkan ruang tersendiri sesuai dengan kebutuhannya selain itu kita juga harus melihat sifat dari keluarga tersebut apakah merupakan keluarga yang banyak beraktivitas bersama yang akhirnya membutuhkan lebih banyak ruang daripada keluarga yang memiliki aktivitas bersama yang lebih sedikit terlepas dari positif tidaknya hal tersebut kedua jenis keluarga ini juga mempengaruhi banyaknya luas ruang yang dibutuhkan satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah desain dena yang baik dalam arti penataan ruang dan perabot yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk menilai apakah sebuah rumah sudah layak atau belum kadangkala ada rumah yang besar tetapi karena terlalu penuh dengan barang sehingga ruang-ruang itu penataannya sedikit tidak nyaman justru tidak nyaman karena terlalu besar sehingga rumahnya terasa terlalu lapang lain juga dengan rumah yang kecil banyak barang yang berserakan atau susah untuk menata barang dengan baik nah itu semua adalah masalah penataan yang berkaitan dengan desain ini yang seharusnya dapat diselesaikan oleh arsitek Anda satu hal yang penting juga adalah masalah estetika atau keindahan sebuah rumah dilihat dari bentuk rumah secara keseluruhan dari luar maupun pada saat kita berada di dalamnya atau berada di dalam interiornya rumah yang baik tentunya adalah sebuah rumah yang dapat meningkatkan mood para pengguninya dalam arti pada saat Anda melihat atau berada di dalam sebuah rumah hal itu akan menjadikan perasaan Anda menjadi lebih nyaman hal inilah yang dimaksudkan dengan dapat membahagiakan pengguninya ini adalah suatu jenis arsitektur yang dapat meningkatkan kualitas hidup pengguninya namun kita harus membatasi sebuah rumah dalam dalam hal kuantitas areanya tidak semua rumah yang besar adalah bagus tidak semua rumah besar adalah bagus karena kadang rumah yang mungil namun terorganisasi dengan baik adalah pilihan merupakan sebuah pilihan daripada kadang-kadang rumah yang besar juga memiliki suatu masalah misalnya seperti pembersihan yang terlalu banyak pembelian peralatan yang rumit atau kebutuhan AC yang tinggi satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah rumah sebaiknya memenuhi gaya hidup yang kita jalani sehari-hari itu saja sudah cukup jangan lebih dari itu apakah denah rumah sudah didesain dengan baik sehingga setiap sentimeternya digunakan secara baik pula musuhnya secara efektif hal ini berkaitan dengan proporsi sebuah ruang yang digunakan untuk hidup tidur dan bekerja dimana hal ini sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan penghuninya saya saya banyak melihat desain rumah dengan denah yang kurang bagus terasa kurang nyaman kadang-kadang ada rumah yang terlalu banyak kamar tidur sehingga ruang keluarga atau ruang makannya terasa terlalu sempit dan tidak nyaman atau kamar tidur yang sebenarnya bisa didesain dengan lebih compact untuk lebih banyak menghemat ruang pasti jangan ragu untuk berkonsultasi dengan arsitek Anda demi menghemat biaya dan jangan 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 berminat untuk mengalami kekeliruan di dalam rancang desain rumah apakah ruang-ruang yang ada di dalam rumah itu sudah ditata dengan baik sehubungan dengan ruang luar atau taman yang berhubungan nah ini adalah sebuah pertanyaan yang lain lagi sebuah perencanaan yang baik selalu memperhatikan pemisahan antara area untuk ruang-ruang yang membutuhkan ketenangan dengan yang cenderung berisik cobalah untuk membuat desain rumah dengan memisahkan jenis-jenis ruang yang butuh privasi dan tidak dengan cara mewarnai atau mencampur area yang cenderung berisik dengan area-area yang cenderung harus tenang mungkin bisa membuat skat-skat dulu dengan warna area yang cenderung tenang digambarkan dengan warna hijau dan area transisi dengan warna kuning kemudian atau mungkin yang merah untuk area-area yang sangat mungkin ramai ruang keluarga atau ruang-ruang yang dekat dengan jalan nah coba untuk merasakan pemisahan area ini apakah sudah sesuai dengan polanya pertanyaan selanjutnya adalah apakah alur sirkulasi sudah memuaskan area sirkulasi adalah area untuk berjalan yang tidak dapat dipakai untuk meletakkan perabot misalnya sebuah area khusus yang dipakai berjalan antara ruang keluarga dan ruang makan maka area ini disebut sirkulasi dan tidak dapat dipakai sebagai tempat untuk meletakkan perabot jadi disitu hanya untuk jalan saja mungkin kecuali untuk penyimpanan misalnya seperti lemari bufet atau lemari kecil dan sebagainya ini sepertinya tidak susah tetapi saya banyak melihat rumah dengan sirkulasi yang kurang baik ada juga area-area yang perlu didekatkan dan juga mungkin perlu dijauhkan misalnya ruang ini perlu didekatkan dengan ruang ini dan ruang ini perlu dijauhkan dari ruang ini itu semua berpengaruh pada kecepatan untuk mengakses masing-masing ruang dari ruang lainnya bila banyak digunakan terutama untuk rumah dengan luasan yang cukup besar kalau mungkin kalau mungil mungkin tidak masalah tapi begitu besar nah itu mungkin perlu ditata apakah setiap ruangan sudah memiliki luas ruangan yang sesuai itu adalah pertanyaan selanjutnya terlepas dari luas ruang yang secara kasat mata kita harus memperhatikan ruang-ruang yang dapat digunakan sebenarnya maksudnya seperti ini jadi faktor ini dipengaruhi oleh bentuk ruangan lokasi dan besarnya bukan pintu dan jendela dan sebagainya jadi kalau meletakkan pintu di sini jendela di sini bagaimana ruang-ruang itu akan terbentuk bagaimana meletakkan di dalam kamar tidur bagaimana meletakkan tempat tidurnya bagaimana meletakkan lemarinya dan semuanya hal itu sifatnya kualitatif yang menyangkut bagaimana desain dinding lantai dan sebagainya bagaimana penataan perabotnya dimana ini merupakan faktor-faktor kualitatif kadang-kadang ada keluarga yang memilih rumah dengan ruang-ruang kecil tapi banyak dan ada juga keluarga yang memilih ruang-ruang yang besar yang lebih sedikit tapi lebih memiliki banyak aktivitas jadi ada pola yang berbeda disini jadi mungkin sebuah ruangan bisa diisi oleh beberapa aktivitas dengan beberapa grup perabot atau membel oke sekarang kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya apakah di dalam sebuah ruangan dapat ditata furniture dengan cara yang efektif ini mungkin bisa saya jelaskan hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah luas lantai yang cukup untuk furniture dan sirkulasi namun dalam hal ini kita harus memperhatikan kesesuaian furniture dengan ruang khususnya untuk barang-barang yang besar barang-barang apa itu misalnya seperti tempat tidur dan sofa atau barang-barang besar lainnya hal yang lainnya adalah bagaimana menata furniture ini dalam grup-grup yang terorganisasi gitu ya pintunya jendelanya menetaknya dimana furniture-furniture ini dimana nah seperti itu pintu jendela letak AC peralatan seperti saklar colokan listrik kloset dan lemari built-in semua membutuhkan ruang dan akses tersendiri kemudian yang perlu diperhatikan lagi pada saat kita akan merenovasi adalah mempertimbangkan apakah denah itu atau ruang-ruangnya sudah diorientasikan ke ke taman atau mungkin ke ruang luar atau ya ini apakah sudah mempergunakan ruang luar itu dengan baik gitu terkadang soal orientasi itu adalah memaksimalkan kontrol terhadap iklimnya jadi mungkin begini kalau pada waktu kita tidak menggunakan AC lalu kita ingin mendapatkan udara segar yang mungkin dari arah taman gitu ya makanya itu bagaimana memasukkan udara itu dan mungkin juga pemandangan pemandangan yang terbaik dalam rumah selain itu penataan orientasinya juga harus memperhatikan tingkat privasi dari masing-masing ruang dan bagaimana cahaya masuk dalam ruang dengan baik ini semua membutuhkan perencanaan dari awal yang menyangkut desain interior dari sebuah rumah beberapa ruang khusus mungkin membutuhkan pemandangan yang terbaik jadi makanya ini diperlukan pengetahuan tentang site tentang lahan itu jadi perancang seorang perancang atau arsitek dia harus memperhatikan juga dimana dia akan mengorientasikan sebuah ruangan misalnya kalau memungkinkan misalnya ya sebuah villa berada di lokasi yang bagus dengan pemandangan yang bagus mungkin kamar-kamar seperti kamar tidur dan dapur juga bisa mendapatkan sinar matahari melalui jendela kemudian view-nya juga dapat gambar kamar tidur membutuhkan privasi yang lebih banyak nah kamar-kamar tidur membutuhkan privasi yang lebih banyak demikian juga dengan kamar mandi mungkin dipikirkan akses cahayanya dan tingkat privasinya carport dan garasi harus diletakkan pada bagian yang paling mudah diakses dari jalan jadi misalnya seperti carport dia cara yang termudah biasanya meletakkan di depan itu sudah pasti tapi kalau kalau misalnya sebuah rumah berada di pojok atau hook dia bisa berada di samping juga bisa hal-hal tersebut ini merupakan kualitas-kualitas yang merupakan pertimbangan-pertimbangan pada saat merancang jadi memang tidak mudah untuk merancang sebuah rumah yang baik karena dibutuhkan banyak sekali pengetahuan dan banyak pengalaman yang mana itu akan menjadikan sebuah rumah memiliki kualitas makanya ini disebut sebagai sebuah mungkin di sini ideologinya berada di sini jadi dan ternyata tidak semua rumah memilikinya hal ini karena mungkin banyak rumah yang didesain tanpa tanpa suatu perencanaan yang bagus apakah itu oleh developer atau mungkin oleh arsitek yang yang sudah merancang sebelumnya atau mungkin tanpa arsitek juga bisa terjadi hal-hal seperti itu rumah yang tidak tidak dirancang dengan baik itu biasanya terasa sumpah mungkin gelap juga kadang-kadang harus ada lampu yang terus menyala hal-hal seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan memang desain pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan seluruh hal yang terjadi yang akan terjadi dalam rumah tapi setidaknya dia sudah mengantisipasi harus mengantisipasi hal tersebut kemudian apa yang harus dipikirkan selanjutnya pada saat merenovasi adalah bagaimana desain yang paling ekonomis untuk pengembangan atau renovasi nah ini faktor ekonominya penting untuk dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan misalnya desain tersebut apakah meneruskan rumah yang lama atau dengan maksudnya dengan ditambahkan ruang-ruangnya menjadi lebih luas atau mungkin mengganti sebagian atau seluruh rumah dengan bagian yang baru jenis renovasi sangat ditentukan oleh pertama dana yang dimiliki nah ini faktor utamanya apabila dana yang dimiliki pas-pasan kita harus memperhatikan bahwa desain yang baru sebaiknya dibangun atas dasar desain rumah yang sudah ada ini akan memperkecil banyaknya konstruksi yang harus dibuat namun bila pendanaan sudah cukup atau lebih dari cukup maka proses renovasi bisa dipikirkan dengan mengeliminasi bagian-bagian yang tidak perlu atau dapat ditingkatkan mana yang bisa ditingkatkan dan mana yang tidak perlu hal itu bisa dibikirkan pada saat mendesain arsitek akan melihat bagaimana rumah yang ada untuk rumah-rumah yang dibangun di bawah tahun 80 kadang memiliki permasalahan khusus seputar konstruksi jadi ini pengalaman saya rumah-rumah tahun 80 seringkali tidak memiliki konstruksi yang bisa disebut layak pasti banyak tapi ada banyak kasus juga tidak jadi dinding lembab dan konstruksi yang mungkin sudah menua dan tidak layak untuk rumah-rumah yang mungkin tahun 90 masih bisa ditingkatkan konstruksinya nah hal-hal seperti ini bisa dibikirkan pada waktu proses perancangan renovasi untuk membangun dua lantai biasanya diperlukan penambahan pada konstruksi satu lantai yang sudah ada nah terkecuali bila kita ingin membangun ulang seluruh rumah maka hal tersebut yang dinamakan sebagai membangun ulang renovasi total dengan merobohkan bangunan lama kemudian ada satu poin lagi yang penting yaitu adalah apakah perubahan setelah renovasi diyakini akan lebih baik dari sebelumnya adalah tidak mungkin untuk mengetahui segala sesuatu di masa depan tapi bahwa hidup dan perubahan adalah sebuah hal yang pasti maka renovasi seharusnya menjadi sebuah perubahan yang positif dan menawarkan fleksibilitas keluarga berubah sharing dengan anak-anak yang makin berkembang dan juga mungkin meninggalkan rumah sekolah kuliah di kota lain namun ada juga anggota keluarga yang mungkin pindah ke dalam rumah nah perubahan yang baik harus direncanakan dengan baik pulang karena dengan hal itu Anda dapat memaksimalkan memaksimalkan perencanaan yang ada jadi misalnya menggunakan arsitek berarti Anda memaksimalkan memaksimalkan fungsi seorang arsitek untuk membantu Anda bisa mencapai sebuah renovasi yang paling baik nah ini hal-hal itu adalah hal-hal yang kita pertimbangkan pada saat akan merenovasi demikian dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati